Usman Nurmahomedov harus meletakkan sabuk juara lightweight belatornya untuk diperebutkan di Grand Prix lightweight belator yang berhadiah satu juta dolar ajang Grand Prix yang diikuti oleh delapan petarung ini sudah berjalan di babak awal Usman Nurmahomedov melawan Benson Henderson dengan menang mudah di ronde pertama dengan submission kuncian rear nekencuk dan melajulah Usman Nurmahomedov ke babak semifinal dia akan menghadapi Ben Pringus yang telah menang melawan Barnoi dari rekor pertarungan Ben Pringus yang saat ini berusia 38 tahun dengan rekor pertarungan 12 kali menang dan 3 kali kalah sedangkan sang juara Usman masih berusia 25 tahun dan memiliki rekor pertarungan 17 kali menang dan belum pernah terkalahkan ini sudah menggambarkan betapa kekuatan dari kedua petarung ini tidak berimbang menurut saya kawan-kawan Usman yang masih muda yang sangat enerjik dan penuh skill akan menghadapi petarung kawakan berusia 38 tahun soal stamina dan kardio pasti Usman Nurmahomedov ini lebih diunggulkan daripada Ben Pringus tapi kita tidak tahu kawan-kawan pertarungannya nanti di atas oktagon bagaimana tapi dari sudut pandang saya Usman Nurmahomedov ini lebih diunggulkan selain dia saat ini menyandang sabuk juara dia berumur masih muda dan mempunyai rekor pertarungan yang mentereng selamat menikmati